Nomor 2 Seorang guru memberikan sebuah ulangan kepada peserta didik yang terdiri dari 20 soal Oke ada 20 soal Dari 20 soal tersebut hanya 8 soal yang mampu dijawab dengan benar oleh semua peserta didik Jadi 8 soal Sementara itu 12 soal lainnya tidak bisa dijawab dengan benar oleh 3 per 4 dari jumlah peserta didik Jadi hampir berapa persen? 75 persen berarti ya Jadi kalau ada siswanya berapa? 30 misalkan ya Yang bisa menjawab itu berarti Kalau 75 persen dari 30 berapa? 3 per 4 dari 30 aja gitu 90 bagi 4 berapa tuh? Iya betul Oke ini berarti 90 bagi 4 aja kawan-kawan ya Coret, coret 2, 30, 45 bagi 2 Berarti kurang lebih 22 orang, 23 orang lah Yang tidak tuntas ini bete, belum tuntas Kalau ini yang 7 orang tuntas Berarti kalau ini, kalau dia itu masuknya 73 per 4 itu Berarti kan 3 per 4 itu sama dengan 75 persen ya kawan-kawan Kalau 75 persen maka yang perlu dilakukan oleh guru itu adalah pembelajaran ulang Nah pembelajaran ulang kawan-kawan Namun setelahnya Ya dia lakukan analisis dulu terhadap 8 soal ini 12 soal ini Apakah soalnya sudah dianalisis atau belum? Kalau belum dari sini memungkinkan kita yang salah membuat soal gitu kan Kenapa? Karena soal yang begitu kan harus dianalisis dulu sebelum berikan Bahkan dia harus dicoba dulu gitu kan ya Baru diperbaiki hasilnya kan Setelah diberhasilnya, harus dicetak ulang lagi Bahkan kita harus dianjurkan untuk membuat blueprint terlebih dahulu Saat kita akan membuat soal Pokoknya sudah disediakan oleh Maki di video Maki sebelumnya tentang Kaidah penulisan soal Silahkan kawan-kawan setiap lagi ya Kaidah soal gitu Jadi kalau begitu nih jenis media yang cocok diterapkan dalam kasus terbuka adalah apa? A. Menerapkan sistem pembelajaran media tutor sebaya A. Menerapkan sistem pembelajaran media penunggasan A. Menerapkan sistem pembelajaran media tugas kelompok A. Menerapkan sistem pembelajaran media dengan pembelajaran ulang Nah ini dia Kalau dia lebih dari 75% Maka yang remedia yang cocok diterapkan adalah tujuh pembelajaran ulang Jadi memberikan sistem pembelajaran media dengan pemadatan kurikulum Kalau pemadatan kurikulum apalagi ya Jadi kalau pemadatan kurikulum itu masuknya ke pengayaan Kawan-kawan Silahkan setiap lagi video Maki tentang pengayaan dan program media Ya ini yang paling tepat gitu Pembelajaran media tugas kelompok ini Remedia tutur sebaya itu Kalau dia itu 20% Pembelajaran media penunggasan juga Ini kalau lebih dari 20% kurang dari 50% Termasuknya ini 20% lebih dari 20% kurang 50% Itu kawan-kawan ada jenis Ada tiga jenis pemberian tugas kan Ada yang lebih dari 20% Dan kurang dari 50% Ada yang kurang dari 20% Dan ada yang lebih dari 50% Begitu kawan-kawan ada pembelajaran ulang Pembelajaran sebaya Silahkan pokoknya kawan-kawan Sisi lagi video Maki tentang program media dan pengayaan Begitu kawan-kawan Andesan Ida-Ida Iji-ji-ji Sedi mantap Kawan-kawan tetap next Berikutnya Oke Harga 2 pasang sepatu dan 5 tas adalah 600 ribu Yaudah Yaudah kita misalkan aja langsung Gitu kawan-kawan Jadi 2X Sepatu 770 Pertanyaannya adalah Harga sepasang sepatu dan sebuah tas Adalah Yaudah Nih Kita cari Kopisiennya yang dulu ya Kopisiennya cari Sama kita Berarti Ini 2 Ini 3 Kan gak ada sama ya Kalikan 2 Yang ini kalikan 3 Yang bawah kalikan 2 Kenapa? Karena kita akan hilangkan X Parable X berapa? Gitu pelan-pelan nih Takutnya ada yang kecepatan Maka kayak gitu ya Parable X kan yang atas 2 Maka yang 2 disimpan di bawah Parable X yang bawah Itu 3 Simpan di atas gitu Maksudnya Kalikan siap Kamenkan sama semuanya 2X x 3X 6X 3Y x 3 9Y Sama dengan 600 x 3 Iya betul 1800 3X x 2X 6X Plus 2Y x 2Y 2 Iya betul 4Y 570 x 2 Berapa 1040 kan? Kurangi Kan sudah sama tuh X-nya 6X Ke atas Kalau banyak yang ini 6X Koefisiennya Sorry Koefisiennya 6X 6X gitu ya 6X Harus berapa ini operasinya? Iya betul kurang Supaya jadi 0 kan? Jadi ini habis 6X kurangi 6X 9Y kurangi 4Y itu 5Y Ini jawabannya 0 10 x 4 6 760 760 bagi 5 Berarti 760 bagi 5 Dapat 1 x 5 Ini berapa ini? 2 Ya 260 bagi 5 Berarti dapet 5 25 Eh 250 10 bagi 5 2 152 rupiah Berarti 152 ribu Ya berarti ini Y-nya Itu apa? Tasnya 152 ribu Oke Dapat Sekarang dapat Kita nyari X Kalau nyari X Berarti kita Substitusi ini Ke salah satu persamaan yang ini Mau ini satu boleh Yang kedua boleh Misalkan ke yang satu aja 2X ditambah 3 Atau Karena Y-nya yang paling kecil ini Ya kita ambil Pilih yang paling kecil Variable-nya Eh sorry Coefficient-nya Ini kan Y-nya 2 ya Ambil yang bawah 3X Tambah 2Y Sementara dengan 570 3X Ditambah 2Y-nya kan sudah ada 152 ya Sementara dengan 570 3X Tambahin Ini berarti 304 kan 304 Sementara dengan 570 Berarti 3X Sementara dengan 570 Dikurangi 3 Eh Dikurangi 304 10 4 6 6 Juga 5 Kulitiga 266 Bagi 3 266 Bagi 3 Kira-kira Dapat Gini 26 Berapa 26 Bagi 3 Dapat 8 Kaya 3 24 24 Oke Ini kurang Cantik Ini kemungkinan Ada Coba Kalau Cara Manual Cara Bingung Nah Kalau Cara Cepetnya Kita Cek Sini 2X Tambah 3X Bisa Boleh Boleh Kita Tambahin Aja 5X Plus 3Y 5 Ternyata Ini Bukan 3 Sorry Pantesan Itu Kita Tidak Temu Yang Bawah 3 5 Ditambah Ini Berapa 3 Oke Ternyata Pantesan Ini Masa 3 3Y 5Y Kali 39 Gitu Ya Sorry Sorry Malaki Yaudah Kalau Gitu Pantesan Gak Gak Ganti 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 Ini Ini Ganti 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 Biar Enak Ya Oke Ini 3 Berarti Oke Ini Ini Ternyata Ini Susah Kan Cara Manual Atau Cabi Cara Bingung Susah Gitu Cara Susah Ini Gitu Supaya Mudah Kita Ganti Ininya Tiga Biar Biar Mudah Nah Kalau Ketung Soal Seperti Ini Pertama Kawan Jumlah In Aja In 2X Tambah 3X 5X 3Y Tambah 2X 5Y Tambah Tambah Juga 600 Ini Biar Bulat Ini Jangan Setuju Sama Maki Diganti Jadi 550 Aja Jadi 550 Ya Biar Enak Oke Jadi Atau 500 Aja Biar Enak Ini Jadi Bukan 570 Tapi 500 100.000 Jadi 1.100.000 Nah Gitu Maksud Aja Nah Ini 5 Ini 5 Gitu Kan Kita Bagi 5 Semua Kan Ditanyakan Agak Sepasang Sepatu Berarti X Sama Y Kita Bagi 5 Supaya Jadi X Ditambah Y Sama Dengan 1.100.000 Dibagi 5 110 Bagi 5 Kita Coba Lihat 2 Kali 5 10 22 Oh Ternyata 22 Berarti 220 Ribu Kan Gitu Ketemu Kawan 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 Ada Yang Di Ops 220 Ribu Gak Ada Kita Ganti Aja Yang 10 Ribu Di 20 Ribu Kita Kan Ya Nah Jadi Jawabannya Yang 220 Ribu Itu Kawan Ansen Jadi Kalau Ketemu Soal Seperti Itu Maka Nanti Kawan Kawan Cara Cepatnya Cara Manu Seperti Gini Cuma Hati Hati Ini Dalam Penulisan Ininya Tadi Kepisien Aja Kalau Ditanyakan X Y Udah Coba Jumlahin Dulu Ini Kalau Misalkan Ini Bisa Dibagi Disederhanakan Jadi X Y Baru Boleh Kecuali Kalau Nanti Misalkan Hasil Penjumlah Itu Misalkan 5X 7Y Sama Dengan 1.100 Nah Yang Ditanyakan Adalah X Y Nah Ini Gak 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 Cara Perti Ada Cama Cama Cuma Kalau Soal Kayak Gini Soal CPNE Soal UN Kemungkinan Pakai Rumah Cepat Yang Ini Jadi Si Pembuat Soal Menghendaki Kita Untuk Menjahkan Dengan Cara Cepat Cacara Unique Gitu Kan Adesan Disini Disini Misalkan Misalkan Minumnya Teh Selalu Misalkan Dis Solution Biar Iya Betul Biar Gitu Kan Ya Soalnya Kayak Gini Kita Bicara Ketidak Mampuan Seorang Pesadidik Yang Mengacu Kepada Gejala Dimana Pesadidik Tidak Mampu Belajar Seperti Membaca Menulis Mau Berhitung Yang Disebabkan Otak Tidak Mampu Memproses Informasi Yang Terhadap Dengan Sebagaimana Mestinya Ada pun Jenis Kesultan Bajar Yang Maksud Adalah Learning Disorder B Under Receiver C Slow Learner D Learning Disfunction Learning Disability Berarti Kita Tahu Disfinisi Dari Masing Masing Ini Nah Oke Ini Dia Definisi Pernama Learning Disorder Itu Ada Suatu Keadaan Dimana Ketika Si Individu Itu Mengalami Kesulitan Mengerti Kemampuan Dasar Jadi Kesulitan Mengerti Kemampuan Dasar Seperti Membaca Menulis Berhitung Nah Itu Kalau Ada Pesadidik Yang Mengalami Kesulitan Membaca Menulis Mengalami Itu Learning Disorder Apabila Apabila Disebabkan Persauditan Mengalami Dispansi Otak Namanya Dispansion Dispansi Otak Atau Otak Tidak Mampu Proses Informasi Yang Tadi Dapat Sebagai Mestinya Oh Yaudah Yang Ini Jawabannya Ketemu Langsung Oke Tapi Kita Perlu Tahu Underechiever Underechiever Itu Yang Gimana Kalau Underechiever Itu Sebutan Untuk Persaudit Yang Mengalami Underechiement Yaitu Suatu Pelajar Berada Jauh Di bawah Yang Diperkiraan Dapat Dilakukan Dengan Mengukuran Menggunakan Predikatur Atau Alat Tertentu Jadi Gini Nama Juga Achiever Achiever Dari Experiment Penilaian Nilai Lagi Unterechiever Itu Di bawah Nilai Jadi Kalau Ada Persaudit Yang Nilainya Itu Di luar Prediksi Yang Kita Perkirakan Harus Misalkan Seorang Persaudit Itu Merai Nilai Di Saat 80 Ternyata Pas Ulangan Atau Pengukuran KD Baik Sesuatu Pematik Maupun Sumatip Itu Merai Nilai 40 Ini Di luar Dugaan Berdasarkan Nilai Maka Itu Namanya Kesulitan Belajar Bentuknya Underechiever Sementara Kalau Learning Disability Namanya Disability Kata Dasarnya Disabilitas Yaitu Gangguan Bersistem Sarap Yang Memerai Memerai Belajar Dasar Seseorang Membaca Menulis Dan Berhitung Itu Ada Tadi Perasaan Disfunction Tadi Oh Enggak Belum Ya Oke Itu Yang Tadi Learning Disorder Sorry Nah Kalau Learning Disfunction Itu Merupakan Gejalaan Di mana Proses Belajar Yang Dilakukan Oleh Siswa Tidak Berfungsi Dengan Baik Meskipun Sebenarnya Tidak Menunjukkan Subnormal Mental Gangguan Alat Gangguan Jadi Kalau Ini Dia Itu Tidak Disabilitas Dia Normal Cuman Hasil Belajar Menjelek Gitu Kenapa Karena Proses Belajar Tidak Siswa Tidak Berfungsi Dengan Sebaik Sebenarnya Jadi Tidak Tidak Ada Gangguan Alat Indra Maupun Alat Psikologis Misalnya Kesultan Belajar Tidak Mampuan Dia Melihat Misalkan Memelihat Atau Membaca Tulisan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Depan Kelas Karena Ada Gangguan Mata Enggak Ini Kalau Ini Normal Cuman Dia Tidak Mampu Memproses Hasil Belajar Gitu Ada Lagi Lamban Belajar Atau Slow Learner Adalah Anak Yang Memiliki Potensi Intelectual Sedikit Di Bawah Anak Normal Tapi Tidak Termasuk Anak Tuna Gerah Kita Biasanya Iq Mereka Membutuhkan Waktu Belajar Lebih Lama 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 Berarti Dia Harus Memahami Cuman Dalam Waktu Yang Lama Yaitu Namanya Slow Learner Jadi Jawabannya Lebih Tepat Soal Nyata Jadi Adalah Yang Mana Learning Disorder Karena Disebabkannya Ketidak Disfungsi Otak Otak Tidak Mampu Proses Informasi Yang Pak Aki Adalah Seorang Guru Kelas Lima Memberikan Penilaian Sikap B Pada Akel Pak Aka Adalah Guru Pai Kelas Lima Memberikan Nilai A Pada Akel Dan Pak Akel 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 Bisa Akel 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 bagian kalau mana lagi nih ada ngga guru kelas guru agama dan guru olahraga mana guru kok ada guru agak sini salah ngambil nih soalnya makin oke memberikan nilai C pada akhir dari mana oke luarraga dan guru olahraga Kak guru agama dan guru bahasa Inggris kalau bahasa Inggris sebetulnya enggak harus ya guru kelas guru agama dan guru PKN kalau mau jadi kawan-kawan bukan pekerja luarraga PKN lah gitu tulis tapi cenggak diceritakan di sini ya jadi kawan-kawan sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa yang mem yang dibolehkan mengakukan penilaian itu diantaranya wali kelas atau guru kelas kemudian guru PAI dan guru agak PKN kawan-kawan ya jadi sebetulnya tiap guru mata pelajaran boleh tapi boleh nggak kita melakukan penilaian boleh guru pelajaran tinggal nanti untuk referensi di untuk kita berikan nilainya tapi untuk jadi bahan referensi di guru kelas nah yang wajib itu melakukan penilaian itu guru kelas atau wali kelas guru agama sama PKN gitu kawan-kawan ya jadi harusnya ini PKN bukan olahraga kalau orangnya wajib itu ya dan guru olahraga kalau guru olahraga Iya gitu kawan-kawan ya kalau guru olahraga gimana wajib nggak dia ya nggak ada wajib itu kali guru PKN gitu kalau guru guru olahraga juga kalau di SD itu kan guru kelas nggak dia guru kelas nggak kecuali kalau ada guru guru kelas olahraga nih guru kelas 5 guru kelas 5 memberikan dia guru kelas itu berarti kemudian guru PAI kelas 5 tapi wajib itu ya ya kayak bagusnya guru PKN kecuali kalau grup olahraganya dia mengajari kelas 5 juga guru kelas 5 guru kelas juga merupakan kalau guru kelas boleh gitu jawaban itu ya kan jadi guru kelas guru PAI yang wajib melakukan itu sama guru PKN kalau nggak salah seperti itu silahkan yang pokoknya kalau masih lagi video maki sebelumnya Oke next Oke nomor 7 pakai sedang melaksanakan proses pelajaran dimana pesan didik disuruh mengolah buah segar untuk menjadikan minuman pada penjalan yang tepat adalah aku perhatian training B pros proyek bestening C konteksual teaching and learning inquirening deh kalau disuruh membuat buah segar untuk menjadikan minuman ini kalau kooperatif itu di kooperatif itu kelompok ya maksudnya kelompok pembelajaran kelompok berbasis kelompok nih proyek bestening nggak bisa jadi nih proyek dipengasih proyek aja gitu gas gitu ya kontek tua teaching and learning juga masuk nih karena pembelajaran nyata bisa jadi Inquiry menemukan kalau Inquiry itu kayak kontrikisme lah jadi kayak mencipta rumus menemukan rumus menemukan konsep gitu ya problem best learning ini berbasis masalah ini kan kesediakan masalah jadi bukan antara yang ini ya proyek bestening antara sama kontek tua teaching tapi kalau konteks ini biasanya dengan kehidupan nyata nih ya ini kehidupan sehari biasanya ya dikaitkan dengan kebiasa ribetiko yang paling cepat tepat untuk model pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran pembelajaran posis seperti ini adalah proyek bestening yang baik begitu non-ansin jadi jadi mantap